Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku Diciarkan langsung dari studio El Sinta TV 9.8 FM Fit Radio Bandung Dan 95.7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai akupuntun medik Bersama dengan Dr. Febiana Anggrini Cahir SPAK Beliau adalah dokter spesialis akupuntun medik Dari bedside hospital Dan dokter dilanjutkan kembali ya perbincangan kita gitu ya Kalau bicara secara simpel aja deh Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita gitu ya Apa aja sih yang bisa diintervensi gitu ya Apa aja yang bisa dikendalikan atau diobati atau diregulasi tadi dengan siaku puntur gitu ya Misalnya kalau dari kasusnya kebanyakan pasien dokter tuh datang karena masalah apa sih Misalnya perempuan apa karena memang masalah Misalnya hayat gak teratur atau mungkin ya sulit punya keturunan atau apa Atau kalau yang bapak-bapak atau apa mungkin masalah sakit kepala atau nyuri kepala gitu ya Jadi secara umum aja gitu kira-kira apa sih yang paling banyak gitu ya Ditemukan di lapangan gitu ya Terus kemudian ini bisa diatasnya dengan akupuntur dengan berapa kali sesi gitu loh Kira-kira seperti apa kabarannya dokter? Seperti tadi ya Memang hampir semua penyakit itu bisa Misalnya kayak penyakit yang tadi disebutkan nyari kepala Karena otot-otot tegang begitu Atau dari kepala ya bisa struk Seperti itu ada bel spalsi yang miring Ditahan dulu sebentar ya Di sapa dulu Oke Halo dengan siapa? Dimana? Halo Silahkan ingin bertanya apa kepada dokter? Itu dok saya kan sering sakit kepala Terus saya udah di MRI udah di scan Terus ternyata normal-normal aja Terus saya kan sering di akupuntur Sering saya di akupuntur pokoknya sering aja Terus gak ada reaksinya ya Terus saya pernah juga di terapi tempat lain Katanya kalau terlalu sering akupuntur merusak sarang Jadi saya takutlah Gimana itu dok? Usia berapa? Jadi takut saya di akupuntur Sering saya di akupuntur Oh Usia berapa usia? Mohon maaf Usia lima puluhan Lima puluhan Oke Jadi tadi sudah di MRI Katanya dari keluhan sakit kepala gak kenapa Kenapa sih gitu ya Kalau ada di hasil MRI Terus sering akupuntur juga Tapi belum menunjukkan hasil yang signifikan Terus denger-dengar kalau keseringan Bisa kesaraf nih efek sampingnya Bener gak sih? Nah ini kira-kira bagaimana tangkapan dari dokter? Atau sebelumnya ada yang ditanyakan nih Kepada Ibu Lince tadi ya Iya Silahkan dokter Ibu udah cukup sering ya di akupuntur ya Bu? Sering? Sering ya Pokoknya sering saya yang di Jakarta udah pernah terus Yang di sekitar-sekitar Sekarang udah pernah Yang di Jakarta udah pernah Nah kalau Yang di rumah sakit akupuntur Jakarta itu udah pernah Oh gitu Kalau misalnya untuk Kalau Ibu bilang akupuntur apakah bisa merusak saraf Seharusnya sih enggak Bu Sering juga enggak sih Sebenernya biasanya kadang ada Jadi habituasi Jadi sarafnya lebih sudah terbiasa dengan akupuntur gitu Habituasi Jadi Pas dirangsang Mungkin butuh perangsangan yang agak lebih Naik lagi tingkatannya Levelnya Baru berasa gitu Tapi itu tergantung kasus Tergantung kasus juga Bu Saya sih enggak bisa langsung Mendeteksi ya kira-kira ini kenapa gitu Itu harus melalui pemeriksaan dulu Itu Saya udah diperiksa semuanya Di scan Di scan Di scan Udah Udah dua kali Tapi Enggak ada Enggak ada efek Normal-normal aja Cuma Yang saya ratain Kepala terus Di kepalanya sebelah Terus saya di akupuntur di Jakarta tuh Yang daerah Mana itu yang Jakarta yang rumah sakit akupuntur terus Itu dokter-dokter dari Cina mulu Berapa juga Iya Tapi enggak ada Iya Maksudnya tetap aja sakit kepala saya Aneh Kenapa itu dok Di sebelah mana Bu Saya takut sekarang Mau di akupuntur lagi Takut katanya merusak sarap Kalau merusak sarap sih seharusnya enggak ya Bu ya Biasanya yang ada ketagihan malah ya Ketagihan maksudnya Karena Dam tanah kutip ya Dam tanah kutip Bukan ketagihan Kayak Kecanduan gitu Enggak Oke Jadi sebenarnya tadi permasalahannya Kok belum mendapatkan hasil yang menurut Bu Lince ini signifikan Iya Jadi keluhan-keluhan pusingnya Atau nyeri kepalanya tuh masih dirasakan Padahal pemeriksaan semua dikatakan normal Enggak ada masalah apa-apa Terus Apa mungkin tadi level dari tusukannya ini yang perlu dinaikkan tingkatannya Sehingga Karena tadi kan mungkin aja sarapnya udah sama ini terbiasa Karena dapet ransangan yang sama terus tingkatannya levelnya Bisa juga Biasanya kalau udah terjadi begitu harus istirahat dulu Masih jeda dulu gitu ya Masih jeda dulu baru mulai lagi Dan Saya Gak bisa langsung diagnosa ya Kira-kira ini kenapa Jadi butuh pemeriksaan berlanjut Apa mungkin karena Ada stress kah Itu kita gak tau Psikis emosional Atau permasalahan yang perlu digali lagi lebih dalam gitu ya Oke Baiklah Ini ada pertanyaan selanjutnya kali ya Dari penelpon selanjutnya Halo Halo selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa di mana? Dengan Agung di Jakarta Oke Silahkan Mas Agung ya dari Jakarta Iya Aku mau tanya sama dokter Iya Silahkan Mas Agung Pagi dok Pagi Aku mau tanya Apa bedanya akupuntur yang ditangani medis dengan akupuntur yang biasa dilakukan oleh Apa sinsi ya Sinsi ya Lalu itu pertanyaan pertama Pertanyaan selanjutnya Ada efek samping gak untuk akupuntur tersebut? Oke Silahkan dokter ya untuk Mas Agung gitu ya Efek samping tadi ya Dan juga apa bedanya yang antara dokter dan sinsi gitu ya Sinsi Oke silahkan Nah bedanya itu kalau dengan sinsi itu dari cara kita dasar kita menterapinya pak Jadi kalau di dokter akupuntur medis spesialis akupuntur medis itu dia kita basicnya secara medis secara evident based Jadi titik-titik pilihan kita itu yang memang sudah terbukti oleh penelitian klinis ilmiah Nah sedangkan kalau sinsi biasanya itu mereka lebih ke tradisional ya Jadi yang dasar teori kedokteran timur yang yin yang aliran energi ci seperti itu Gitu ya bedanya Terus kalau yang kedua nih efek samping gitu ya Oh untuk efek samping Efek samping akupuntur tuh bisa dibilang hampir tidak ada Tetapi namanya kita diterapi ditusuk ya tentunya bisa sakit Bisa berdarah Apak semutan atau apa gitu Semutan waktu ditusuk langsung kayak ada rasa apa kaget gitu Aduh belum pernah sih ya jadi nggak bisa menerangkan Iya Sakit terus kayak ada kayak kesemutan ada rasa berat Itu itu nggak apa-apa nantinya akan hilang sendiri Oke jadi itu sebenarnya reaksi alami aja gitu ya Ya namanya dikasih stimulus ya kaget ya ya wajar gitu ya Ibatnya dicubit aja kan aduh kok sakit gitu ya Itu seperti itu ya maksudnya ya jadi alami aja seperti itu Tapi ntar lama-lama juga nggak akan apa-apa gitu kan ya dok ya Oke kurang lebih seperti itu Nah berarti lanjut lagi nih ya dok ya Kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya Permasalahan apa saja sih yang umumnya sering Tadi kan tadi ya dari contoh-contoh penelpon juga nanya seputar Ini ada sakit kepala atau nyeri kepala gitu ya dok ya Jadi sebenarnya yang paling sering ditemukan di pasien emang kira-kira seperti apa sih gitu Kasus pasien sih macam-macam ya ada yang datang ke saya karena nyeri Yang karena apa kok kayaknya sakit nggak sembuh-sembuh Kayak ibu tadi siapa ibu linje ya Ada juga yang apa namanya sudah ditangani memang sudah ditangani medis ya itu ya Ada juga yang seperti struk ada yang memang mau punya anak Ada yang mau menurunkan berat badan juga ada Oke tapi itu sesinya beda-beda ya dok ya tergantung dari kasusnya juga Dilihat-lihat apa mungkin udah ada patokannya Kalau yang berdasarkan akupuntur medik ini Kalau yang untuk masalah supaya lebih subur gitu ya untuk seorang perempuan gitu ya Ini mungkin sesinya apa perlu berapa kali terapi akupuntur Kalau yang nyeri kepala mungkin nggak sebanyak itu atau apa misalnya Itu tergantung dari kasusnya juga apa reaksi dari pasiennya juga Kalau udah ada udah enakan ya udah di stop gitu nggak perlu lagi gitu atau bagaimana sih kira-kira Jadi patokan terapinya itu tetap kita satu sesi Di mana satu sesi itu 12 kali Frekuensi per minggunya itu tergantung pasien tergantung penyakit juga Biasanya kalau kapan ada efek ya biasanya itu ya tergantung pasien tergantung penyakit juga sama Ada yang butuh lebih dari 12 ada yang 12 juga udah sembuh ada yang kurang dari 12 Nggak bisa kita bilang fix harus segini Yang penting adalah tadi udah ada jadwalnya khusus artinya Oh ini kesepakatan kedepannya berapa kali sesi dan itu harus di tuntaskan gitu ya Sampai benar-benar menunjukkan ada respon atau perubahan yang diinginkan gitu ya dok ya Terus kalau untuk gambaran akupunturnya itu sendiri prosesnya tadi kan seperti apa Dalam artian pasien ini perlu persiapan khusus tak gitu artinya dia apa ya Apa yang kan biasanya kan takut ya namanya mau ditusuk-tusuk kayak gitu gitu kan Terus tadi asal kondisinya memang boleh nggak sih misalnya dia lagi kondisi yang pilek Atau apa tetap di akupuntur atau apa gitu Jadi sebenarnya ada nggak kondisi-kondisi yang membuat dia jangan di akupuntur dulu gitu loh Jadi kemudian juga gambarannya seperti apa dia posisinya harus seperti apa gitu sistemnya seperti apa Artinya itu seperti apa lebih ke kondisi pas datang ya sebenarnya dalam kondisi apapun itu bisa Oh jadi nggak ada masalah apa pun ya Tapi kalau saya misalnya gini pasiennya ketakutan sebaiknya ditenangkan dulu Ada kan yang datang dipaksa sama mamanya atau dipaksa sama istrinya suaminya gitu Ayo dia takut jarum Nah itu lebih baik ditenangkan dulu sampai dia nyaman baru kita lakukan penusukan Tapi nggak perlu dibiuskan ya dok ya dalam kondisi yang biasa aja gitu kan ya Tiduran apa duduk atau apa nih tergantung dari areanya juga ya Tergantung area Biasanya bisa tengkurep bisa sambil duduk juga bisa bisa tiduran rebahan rata-rata sih tiduran rebahan Tapi itu ya kita tergantung penyakit tergantung pasien juga sih Oke dan gambaran jarumnya ini sendiri seperti apa sih dokter Ukurannya terus juga dimasukkan ke dalamnya seberapa dalam gitu Supaya kita juga paham gitu ya Oh ternyata nggak semenakutkan yang dibayangkan kok gitu Karena kan penusukan jarum jadi kan seolah-olah apaan nih gitu kok Tubuh kita malah ditusuk-tusuk sebanyak itu gitu kan Nggak usah takut sih sebenarnya Karena jarumnya juga kecil Jangan dibayangkan itu seperti jarum suntik Kalau jarum suntik tentunya dia diameter dari ukuran jarum Mata jarumnya itu pasti juga dia harus lebih besar Karena kan harus ada tempat lubang untuk memasukkan zat ya Masukkan obat Kalau akupuntur itu kira-kira diameternya 0,25-0,15 mili Tipis gitu ya Jadi tipis banget gitu Tapi memang banyak gitu Yang penting adalah tadi kan yaudah kesiapan dari mental Dan memang karena memang kemauan dari pasien ya Nggak ada unsur paksaan atau apa gitu ya Dan itu ada pendampingnya juga nggak artinya gini Mungkin setelah akupuntur itu ada diresepkan obat juga Untuk supaya lebih kelihatan hasilnya gitu Atau nggak perlu seperti itu Yang penting adalah pada saat sesi itu aja Terus pulang pasien nggak dibekali apa-apa oleh dokter akupuntur mediknya juga Itu kalau di kita di bedsaida ya Di rumah sakit Biasanya pasien datang memang dia udah ada pengobatan dari dokter spesialis sebelumnya Yang seperti itu biasanya saya lebih mengandalkan yaudah obat biar dari spesialis Betul seperti itu ya Kalau memang datang langsung ke saya dan saya riat ini butuh obat gitu ya bisa saya berikan obat Tapi biasanya nggak banyak sih yang ringan-ringan aja Oke begitu ya Dokter boleh nggak ini aku sekarang tanya yang dari pertanyaan dari sosmed nih Jawabnya tapi singkat-singkat aja ya dok ya Karena takutnya waktunya terbatas juga Ini pertanyaan dari Sari 35 tahun Bogor Dokter saya ingin coba menaikkan berat badan saya Karena saya ini tergolong kurus banget Tinggi saya 155 cm dan berat 36 kg Apakah bisa menggunakan teknik akupuntur? Tidak ya Terus apakah juga perlu didampingi obat-obatan seperti obat penggemuk badan Oke Kalau aku sering dengar temen akupuntur buat melangsingkan gitu Atau buat menurunkan Kalau ini untuk menaikkan berat badan sebaliknya Seperti apa? Apakah bisa untuk menapsu? Makan mengendalikan rasa tadi ingin makannya gitu Kira-kira bagaimana dokter? Bisa ya Kalau mengenai udah berat badan itu kita lihat dari 3 hal Yang perlu kita perhatikan Yang pertama itu inputnya dari makanannya gimana Kalorinya seperti apa Pengeluaran kalorinya, outputnya Kemudian metabolisme Nah akupuntur itu kita lebih ke metabolisme Oke Kalau dari kasus Mbak Sari ini Ya bisa dengan akupuntur Dan apakah didampingi obat-obatan seperti penggemuk badan Sebaiknya itu juga bisa Tapi di bawah pengawasan dari dokter spesialis gisi klinik Oke SPGK nya gitu ya Ya Jadi tapi tetap di bawah pengawasan beliau ya dok ya Karena beliau yang akan mengatur dari outputnya gimana inputnya gimana Jadi kalau akupuntur medik disini berperan dalam metabolisme tubuhnya gitu ya dok ya Untuk Mbak Sari gitu ya Baiklah kurang lebih seperti itu ya dok ya Dokter kita jeda dulu sebentar Nanti dilanjutkan lagi di segmen terakhir ya dok ya Baiklah pemirsa pendengar Jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-